Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fadila Rahmawati, NIMG14170017 Di sini saya akan menyampaikan rancangan penelitian saya yang berjudul Model Campuran dengan Pengamatan Berulang untuk Analisis Penjualan Produk Telekomunikasi di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Insinyaliril Anwar Nottodiputro MS dan Bapak Laude Ablu Rahman MSI Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka Yang pertama akan dibahas mengenai pendahuluan Latar belakang Perkembangan pesat yang terjadi dalam bidang statistika salah satunya adalah dalam analisis regresi atau model linear Dalam penggunaannya, unit resection dalam data longitudinal biasanya memiliki korelasi sehingga menyebabkan model general linear atau general linear model tidak dapat diterapkan Oleh karena itu, digunakanlah model general linear mixed model untuk mengatasi adanya korelasi tersebut Perbedaannya dengan model linear biasa adalah faktor yang dilibatkan pada model linear biasa hanya faktor-faktor tetap saja atau faktor-faktor acak saja Sedangkan dalam model linear campuran digunakan faktor tetap dan faktor acak Model linear campuran banyak digunakan dalam rancangan percobaan untuk data yang berkorelasi seperti pada percobaan pengukuran berulang Penerapan model linear campuran di berbagai bidang kehidupan sudah banyak sekali diterapkan Salah duanya di sini adalah Waktu sebagai bahan pertimbangan untuk mendiagnosis evaluasi penyakit digunakan sebagai unit time series yang dilakukan oleh Wu Zhang tahun 2006 Yang kedua adalah analisis dengan menggunakan pengembangan metode mixed model dilakukan oleh Cole et al. tahun 2001 dengan additive mixed model analysis Pengukuran berulang memiliki struktur data longitudinal di mana pengukuran berulang tersebut diperoleh pada saat unit-unit respon diamati dalam beberapa waktu yang berbeda Pemisahan efek reseksional dan efek repeat measurement dapat dilakukan Dan kemudian dapat juga diteliti keragaman diantara unit baik di dalam level terhadap respon maupun dalam perubahan antar waktu Data pengukuran berulang dapat dilakukan melalui dua pendekatan Yaitu pendekatan yang umum dilakukan yaitu menggunakan rancangan pengukuran berulang Dan yang kedua adalah pendekatan menggunakan analisis data panel Untuk kedua pendekatan tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu apakah model tetap atau model fix atau model tersebut acak yang digunakan untuk dalam analisis Sehingga jika ditetapkan model tetap dan model acaknya maka dapat digunakan model linear campuran Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan internet menggunakan device apapun itu tidak dapat terlepas dari penggunaan kuota data internet di luar dari penggunaan wifi untuk mengakses internet Jumlah outlet yang ada di Indonesia tidak diketahui secara pasti jumlahnya Tetapi outlet-outlet tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kecamatan Atau disebut sebagai MC atau mutual check Dan MC tersebut kemudian dikelompokkan menjadi SA atau sales area Seperti pada terlihat dalam ilustrasi, outlet-outlet dikelompokkan menjadi MC dan MC dikelompokkan menjadi SA Hasil penjualan produk telekomunikasi yang datanya dikumpulkan dari suatu survei diamati secara berkala setiap harinya selama bulan Februari 2020 atau dilakukan pengamatan berulang selama 29 hari Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penjualan produk telekomunikasi yang dipengaruhi oleh faktor SA, sales area, MC atau mutual check, produk, kategori, dan waktu Selanjutnya penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi insight baru sebagai strategi penjualan di masa depan Selanjutnya dibahas mengenai tinjauan pustaka Model campuran Nama model campuran atau linear mix model atau LMM berasal dari fakta bahwa model tersebut linear dalam parameter dan bahwa covariate atau variable independennya mungkin melibatkan campuran efek tetap dan efek acak Bentuk umum modelnya campuran adalah Y sama dengan X beta ditambah Z mu ditambah epsilon dengan faktor mu dan epsilon menyebar 0, matriks diagonal GR Dimana X adalah matriks desain dari efek tetap teramati Beta adalah faktor parameter pengaruh efek tetap yang tidak diketahui Z adalah matriks desain efek acak teramati Mu adalah faktor acak yang tidak diketahui Dan epsilon adalah faktor galat acak yang tidak diketahui Sehingga nilai tengah dan matriks ragam peragam untuk Y adalah Nilai harapan Y sama dengan X beta Dan ragam dari Y adalah Z dikali G dikali Z aksen ditambah R Faktor tetap dan faktor acak Faktor tetap atau efek tetap adalah parameter konstan yang tidak diketahui dimana terkait dengan covariate continue atau tingkat faktor kategorik dalam linear mix model Berbeda dengan efek tetap yang diwakili oleh parameter konstan dalam linear mix model Efek acak direpresentasikan oleh variable acak atau tidak teramati Yang biasanya diasumsikan mengikuti distribusi normal Pendugaan parameter yang digunakan dalam menuga model adalah Pendugaan maksimum likelihood Secara umum jika diketahui ke parameter Maka dapat dibentuk model lock likelihoodnya Dan jika model lock likelihood tersebut Diturunkan terhadap masing-masing parameternya Dan disamadengankan dengan 0 Maka dapat diketahui nilai estimator Dari setiap parameternya Dari parameter theta 1 Duga sampai dengan theta duga ke K Pendugaan parameter Pada pendugaan komponen ragam Restrict-strict maximum likelihood atau REML Memaksimumkan fungsi likelihood setelah memperhitungkan efek tetap model Pendugaan REML tidak memaksimumkan likelihood dari Y menyebar normal X beta, V Tetapi menghasilkan likelihood dari K aksen dengan K Adalah suatu matriks yang membuat X nilai harapan dari K aksen Y sama dengan 0 Sehingga K aksen Y menyebar normal dengan nilai harapan mu dan ragam K aksen VK Hal ini secara efektif menghilangkan efek tetap dari dugaan sigma Likelihood dari K aksen Y dinampangkan likelihood REML Likelihood REML dapat adalah sebagai berikut Menurut Kurnia tahun 2020 Pemeriksaan asumsi untuk model campuran dilakukan Tiga pemeriksaan yaitu terhadap Kehomogenan ragam sisaan, kenormalan sisaan, dan kebebasan sisaan Dimana masing-masing asumsi ini dapat dilakukan pemeriksaan Dimana kehomogenan ragam dapat dilakukan pemeriksaan secara visual Kenormalan sisaan dapat dilakukan secara visual maupun dengan uji formal Dan kebebasan sisaan dapat dilakukan pemeriksaan dengan secara visual Pengujian hipotesis, model campuran dibuat hipotesisnya Yaitu yang pertama adalah hipotesis pertama yaitu H0 Dimana sigma beta kuadrat sama dengan 0 Atau tidak ada keragaman dalam faktor tetap Atau H1 adalah sigma beta kuadrat lebih dari 0 Ada keragaman dalam faktor tetap Dan uji statistik yang digunakan adalah uji world Yang kedua adalah hipotesis beta 1 dengan H0 Adalah beta 1 sampai dengan beta ke I sama dengan 0 Dimana faktor tetap tidak berpengaruh terhadap respon Dan H1 adalah minimal ada 1i Dimana alpha beta ke I adalah faktor tetap berpengaruh terhadap respon Dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji F Sehingga jika nilai peluang dari F lebih kecil dari taraf nyata Maka H0 akan ditolak Pengambatan berulang adalah suatu percobaan Dimana masing-masing unit percobaan diberikan sebuah perlakuan Tetapi pengukuran dilakukan berulang dalam beberapa kali Pada rancangan faktorial 2 faktor yang diukur pada waktu yang berulang Maka model linearnya akan sebagai berikut Kuota data internet merupakan batasan Artinya kuota data internet adalah suatu paket internet yang diperbolehkan pada pembelian suatu paket Jika suatu jik kuota terlampaui penggunaannya Maka koneksi internet akan terputus dan pelanggan harus mengisi ulang kuota tambahan Yang selanjutnya adalah metode penelitian Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari survei suatu perusahaan marketing research Mengenai penjualan produk telekomunikasi pada bulan Februari 2020 Survei dilakukan terhadap toko pulsa atau outlet Diamati beberapa poba yaitu date, sales area, mutual check, produk kategori, jumlah kuota data internet dalam satuan gigabyte Penelitian ini menggunakan model campuran Dimana faktor SA, faktor produk kategori, dan faktor waktu merupakan faktor tetap Dan faktor MC merupakan faktor acak karena masing-masing sales area hanya akan dipilih beberapa MC saja Pengumpulan data dilakukan dengan survei ke 10-15 outlet yang berada di setiap MC Setiap SA terdiri dari 1-2 MC Terdapat 83 MC atau mutual check dan 51 sales area Volume penjualan kuota data internet dihitung dari total kuota data internet untuk setiap produk kategori yang terjual pada setiap MC selama 1 bulan Pengamatan dilakukan selama 29 hari yaitu dari tanggal 1 Februari sampai 29 Februari 2020 Berikut adalah contoh tampilan data yang dimiliki Dan ini adalah 3 keterangan untuk masing-masing produk kategori Yaitu electric add-on data adalah produk kategori untuk mengisi kuota data internet yang dikirimkan langsung oleh penjaga outlet melalui perangkat yang dimiliki penjaga outlet SP data adalah kategori produk untuk mengisi kuota data internet dengan melakukan registrasi atau dengan mengaktifkan nomor pada produk SP yang dibeli Voucher data adalah kategori produk untuk mengisi kuota data internet dengan melakukan pengisian paket data dari voucher yang dibeli Model campuran linear pada pengamatan berulang yang digunakan dalam penelit ini adalah sebagai berikut Dimana YIJ adalah jumlah kuota data internet yang terjual pada SA tingkat ke-I, MC tingkat ke-J, produk kategori ke-K, waktu ke-K YIJ adalah tataan umum, alpha-I adalah pengaturan pengaruh SA tingkat ke-I, beta-J adalah pengaruh MC tingkat ke-J, Y gemaka adalah produk kategori ke-K, omega-L adalah pengaruh waktu pengamatan ke-L, dan seterusnya Prosedur analisis yang digunakan yaitu yang pertama melakukan pra-proses data, yaitu dengan merapikan struktur data Yang kedua adalah melakukan eksplorasi data, yang ketiga adalah melakukan estimasi persamaan model campuran dengan pengamatan berulang Yang keempat adalah melakukan pengujian asumsi, yang kelima adalah merupuskan hipotesis terhadap pengaruh SA, MC, produk kategori, dan pengaruh waktu dari amatan yang berulang Yang keenam adalah melakukan uji hipotesis, yang ketujuh adalah menarik kesimpulan untuk menolak atau menerima nol Yang kedelapan adalah melakukan uji kebaikan model Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat makalah kolokium Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh